Tidak hanya Sambu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan untuk istrinya Putri Candrawati. Putri pun tetap dihukum penjara selama 20 tahun karena dianggap terbukti ikut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Menerima permintaan banding penasihat hukum berdakwa dan penuntut umum tersebut. Dua, memuatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 791-CB-22PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang peningkatan banding tersebut. Tiga, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa lain yang mengajukan banding adalah mantan Ajudan Sambu Riki Rizal dan mantan Sopir Sambu Kuat Ma'ruf. Namun, lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak mengabulkan banding Riki yang sebelumnya diponis 13 tahun serta Kuat Ma'ruf yang diponis 15 tahun. Menerima permintaan banding masing-masing dari penasihat hukum terdakwa Riki Rizal dan penuntut umum. Dua, menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 799-CITB-2022-PN-CKTSL tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan secara matang setiap putusan banding yang diajukan Ferdi Sambu dan komplotannya. Putusan atau pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan yang dipandangkan oleh pengadilan tinggi, rasa keadilan sebagaimana yang juga diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada akhirnya dikuatkan. Artinya, dengan menguatkan putusan pengadilan negeri terhadap empat berkas perkara terdakwa-terdakwa ini, itu telah berlaku tetap seperti yang ada pada putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tentu, putusan banding ini disambut baik keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat. Kita mendapat keadilan apalagi Almarhum Nupriyansai Yosua. Jadi, Bapak merasa mendapat keadilan dengan putusan banding ini? Karena itu sudah dibacakan Majelis Hakim tadi bahwa pengadilan tinggi DKI Jakarta sudah menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita sangat menghormati. Meski Verdi Sambo dinilai pantas diukum berat, ponismati Verdi Sambo menuai reaksi para aktivis hak asasi manusia. Kami menghormati putusan Hakim dalam berbagai perkara dan selalu kami sampaikan penghormatan itu termasuk dalam memponismati terdakwa Sambo. Namun kami juga memiliki pandangan tersendiri terkait dengan hukuman mati. Dalam perkembangan perumusan hukum internasional, hukum kebiasaan internasional, dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, hukuman mati itu sudah ditinggalkan. Mayoritas negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Hukuman mati bukan solusi. Hukuman mati melanggar hak asasi. Hukuman mati melanggar konstitusi. Kalau kita benar-benar mau mewujudkan perlindungan terhadap hak hidup. Yang harus dihapus adalah kejahatannya. Bukan nyawa dari orang yang melakukan kejahatan. Nah itu yang menurut saya belum berhasil kita rumuskan. Bagaimana sebetulnya kita bisa menghapus kejahatannya. Namun kemungkinan berubahnya fonis hukuman untuk Ferdi Sambo dan komplotannya masih terbuka. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf masih bisa menempuh kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan, Kompas TV